Intro Halo apa kabar Dadah, apa kabar Dadah, Assalamualaikum Ketemu lagi nih Nah saat ini Kita lagi berada di salah satu Wisata alam terbaik yang ada di Lembang Ini kita bisa lihat sendiri Hutan pinus Bagus disulap jadi Tempat wisata Mau tau keseruan kita Dan mau tau apa aja sih yang ada disini Ikut kita terus ya Mari, let's go Thank you Nah ini salah satu spot pertama Bagi temen-temen kalau mau selfie Ini lumayan bagus juga nih Disini dan di Di sebelah sana tuh Itu temen-temen bisa Disini Tanpa takut Karena ada Di setiap tangannya ada penjagaannya Terima kasih telah menonton! 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 Nah sekarang saya berada di spot selfie yang kedua Ini lumayan bagus banget Jadi teman-teman kalau disini mau istirahat, ini disediakan tempat duduk Nah ini tempat duduk ini jadi tempat aneka untuk bersuap foto Jadi bagi teman-teman yang mau selfie disini bagus banget Lihat kursinya, ini udah kayak kursi teater nih Dan ini saya berdiri di tengah-tengah, ini semacam arena atau panggung atraksi Untuk mereka penonton yang duduk sana menyaksikan yang ada di tempat saya berada ini Kalau kesini jangan lupa bawa jaket, ini dingin banget disini Ini saya tengah hari nih, jam 12 siang, tapi dinginnya luar biasa Nah terobongan yang saya lalu-in tadi, tempat saya berada ini Ini spot selfie terbaik ketiga menurut saya Ini sepanjang lorong ini, keren banget Ini ada hiasan-hiasan yang mirip kayak gini nih Itu saya nggak tahu apa namanya ya, tapi bagus banget Ini kalau teman-teman mau selfie disini, luar biasa keren nih pasti Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman lihat kan, payung yang berada di atas saya atau di belakang saya Ini hiasan ini cukup menarik perhatian banyak pengunjung Dan lumayan bagus, jadi nggak heran nih Ini jadi spot terbaik selfie keempat Cuma buat nemuin momen yang pas buat foto sendiri di tengah-tengah payung itu nggak susah Karena yang mau foto di bawah payung ini tuh banyak banget Jadi harap sabar, itu ujian Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang saya berada di spot terbaik kelima Ini lumayan unik dan lucu Ini seperti teman-teman lihat Ini yang putih-putih ini mirip salju Tapi kalau dari dekat, ini adalah bola pingpong Jadi dibentuk sebanyak rupa Jadi tempat yang keren dan lucu Dan sumpah, ini keren banget beneran Jadi kesannya tuh kita lagi ada di tengah-tengah salju Keren, jadi teman-teman harus disini ya Nah untuk masuk ke Orchid Forest ini Cukup dikenakan biaya sebesar 35.000 rupiah Plus 10.000 rupiah untuk mobilnya Untuk fasilitasnya lumayan banyak Yang pertama, parkir Itu luas banget Yang kedua, tempat makan Yang ketiga, toilet melimpah Itu yang penting Pasti banyak dari teman-teman Yang anggap susahan kalau di tempat wisata itu cari toilet Nah di sini nggak, banyak banget Terus untuk sholah, tempat ibadah ada Jangan khawatir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah di belakang saya ini Tempat favorit anak-anak Jadi buat teman-teman yang punya anak kecil Yang lucu, bawa aja kesini Ini Rabbit Town Taman, apa? Taman kelinci Jadi disini banyak banget kelinci yang lucu Dan masuknya pun gratis Gak usah bayar Yang bayar itu kalau beli wortel untuk makan kelinci Nah anak namanya Apa sih tadi? Orchid Castle Iya, Orchid Castle Nah bagi teman-teman yang punya anak kecil Bagi aja kesini Pasti seneng banget Karena Aneka bermainnya banyak banget Ada prosotan Ada flying fox Ada apa lagi deh? Ada mobil mobilan Ada apa lagi? Ayunan Ada ayunan Ada motor-motoran Nah Yang ini yang paling keren Di antara semua wahana Di ini ada jembatan kayu Jadi kalau teman-teman kesini Cobain jembatan kayunya Itu keren abis benar Jadi yang suka adrenalin Itu lumayan Memacu banget Dan bagi yang penakut Kalau mau coba-coba silahkan Untuk tiket masuknya Kalau saya lihat tadi Jembatan kayu itu 20 ribu rupiah Dan tempat saya berada ini Merupakan spot selfie terbaik Kalau menurut saya Karena dibawahnya itu Peren banget Aduh Capek banget ya Disini kan temannya luas banget nih Jadi kalau teman-teman Keliling disini Dari atas sampai bawah Jalan kaki Nah disini disediakan Settle bus Untuk naik ke atas lagi Nah sekarang saya lagi Mau nyobain Pesan salah satu minuman Dan mungkin beberapa cemilan Rupanya Duduk di tengah-tengah Hutan pinus Menikmati cuaca yang segar Bareng keluarga Menikmati minuman yang segar Itu buat kita seneng banget Pikiran jernih Hati senang Keluarga seneng Untuk harganya sendiri Ini dikisaran Mulai dari Rp20.000 Dan yang paling termahal sih Tadi saya lihat Sekitar Rp50.000 Jadi Kalau untuk sekedar minuman Seperti ini Ini smoothies Ini harganya Rp25.000 Mari Minum Terima kasih